Halo teman teman selamat datang di channel youtube kita channel plasma elektronik channel yang membahas seputar audio dan solusi kebutuhan audio anda di kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara menyambungkan suara dari tv hyzen, tv android atau smart tv yang bermirik hyzen menuju ke sound system dia ada beberapa cara namun disini kita coba salah satu cara aja ya cara menggunakannya dengan menggunakan kabel yaitu kabel optikal dan tv nya sudah kita keluarkan dari dalam dus ya ini tv nya dan untuk kabel optiknya seperti mana coba nah kabel optikalnya seperti gini ingat ya kalau di kabel nih saudara-saudara atau teman-teman beli yang ada karet di ujungnya karetnya dicopot terlebih dahulu ya ya begini ya model jacknya kiri-kanan begini dan kita lihat di penampakan tv ini kabelnya jangan dipatah ya bisa mudah patah bisa rusak ya jadi di tv hyzen nanti dicolokin diangkat di tv nya biar kelihatan nah disitu ada nampak satu lampu merah ya ya dicolok sesuai kode sesuai tanda ya dia ada agak bersegi sedikit ya coba sebentar nah dia posisinya posisinya ni jacknya ya bisa di jack di video ya agak segi lima disini ada segi-seginya sedikit ya di ujung ni jadi disini pemasangannya sampai klik ya klik sampai klik gitu dan disini akan muncul lampu di ujungnya ya haa ujungnya akan muncul lampu lampu ini kita koneksikan ke sound system ok ini sound udah taruk taruk ini haa dan di sound system kita ada belakangnya ada optical kita coba lihat nah ini di sound system ini di ampli merek hardware ini ada optical ya jadi di sound system teman-teman pakai optical sama ya jadi ujungnya sama dicolok saja sampai dia klik ya nah sampai dia masuk gitu ya udah gitu saja caranya kemudian di tombol amplinya nanti kita tekan juga inputnya ke optical kita hidupkan amplinya ketika amplinya sudah hidup ya kita tekan inputnya di optik ya ini disini ada muncul VOD kita tekan VOD sekali oke ya disini ada muncul banyak ya ada DVD optik bluetooth saya ulangi lagi MP3 HDMI 1 sampai ARC ya jadi kita ambil yang optik ya yang di tengah lagi ambil optik nah oke posisinya di OPT ya OPT gitu saja teman-teman nanti di TV nya langsung otomatis sudah bunyi dan ketika TV nya sudah nyala kita coba hidupkan bluetooth eh youtube nah kita besarkan sedikit volume nya teman-teman musik ya nah bagaimana jika kita matikan amplinya apakah suara TV ada keluar coba ada ya jadi dia otomatis semua jika kita hidupkan sound dia akan dia suara TV tetap suara tapi suara lebih speaker lebih keras ya jadi lebih kedengaran suara speaker jadi ingat ya ketika dihidupkan di amplinya di kita mesti pilih ke optik ya OPT ini dia otomatis juga sekali kita perintah ke OPT dia tetap di OPT oke teman-teman itu cara mengkoneksikan TV smart TV melalui kabel optical ke sound system yang ada optik ya dan TV ini sebetulnya ada bluetooth bisa juga dihubungkan ke bluetooth cuman kali ini kita belajar disini dulu nanti ke depan kita belajar cara bluetoothnya ya oke terima kasih sampai disini dulu TV nya akan kita kirim juga ke Pak Ning sampai jumpa di Pak Ning TV nya oke thank you thank you bye 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 bye